Berlokasi di area Gunung Mas, puncak Bogor, Jawa Barat, para pensiunan PTPN 8 menggelar aksi dengan cara Long March menuju Jakarta. Dalam aksinya kali ini, para pensiunan PTPN menuntut agar pihak perusahaan segera membayar santunan hari tua mereka. Tercatat sudah 4 tahun, sebanyak 5.200 pensiunan ini tidak mendapatkan haknya, karena sesuai aturan yang ada, apabila sudah pensiun mereka mendapatkan santunan hari tua. Kami ini pensiunan PTPN 8 Bandung yang belum mendapatkan santunan hari tua atau SHT. Jadi kami menuntut santunan hari tua para purna karya atau pensiunan ini dibayar lunas sekarang juga, karena sudah 4 tahun, 4 tahun kami belum mendapatkan santunan hari tua, itu dasarnya. Tonton ada berapa nih yang belum menerima santunan? Itu sekitar 5.200-an. 5.200 orang. Rencana hasil Long March ini dari mana mau kemana nih? Jadi kami Long March ini dari sini, dari Cisarua menuju 3 titik. DPR RI, Kementerian BUMN, dan Kepersidenan. Alasannya kenapa sih PTPN sendiri hingga 4 tahun ini tidak mampu membayar pensiunan sendiri? Kalau selama ini sih alasannya kinerja. Padahal di dalam perjanjian kerja bersama dan surat keputusan pensiun, itu saat hari itu karyawan pensiun itu harus mendapatkan santunan hari tua. Berarti intinya berdasarkan mantan karyawan itu sendiri, PTPN nggak rugi atau gimana? Oh nggak, bahkan holding sendiri itu udah expose bahwa holding perkebunan adalah dalam kondisi moncer. Sampai 5 triliun lebih. Kami berharap bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Insinyur Jokowi Dodo, itu bisa empati terhadap kami. Empati terhadap kami, karena kami adalah warga negara di mana beliau sebagai kepala negaranya untuk sedikit merasakan kegundahan dan sakit hati kami yang 4 tahun tidak mendapatkan. Itu aja. Menurut koordinator aksi, aksi Long March ke Jakarta ini nantinya 3 titik yang menjadi konsentrasi aksi mereka, yakni Gedung DPR RI, Kementerian BUMN, dan Kepresidenan. Belum dibayarkannya santunan hari tua oleh pemerintah, mereka berharap kepada Presiden Jokowi Dodo dapat empati kepada mereka yang hingga kini belum mendapatkan haknya. Dari Bogor, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kepala, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kepala, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Terima kasih.